I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love And the fate is if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit Fabio Diggianantonio Lampaui Marquez di Qatar, bikin bos Gresini menyesal Pembalap Pertamina Enduro VR 46 Racing Team, Fabio Diggianantonio Menorehkan catatan impresif dalam hari pertama sesi pramusim MotoGP di Sirkuit Lusail, Qatar Senin malam tanggal 19 Februari tahun 2024 Catatan waktunya dalam pramusim terbaik keempat dan merupakan pembalap yang menunggangi Desmosedici GP23 tercepat kemarin Diggian menorehkan catatan waktu tercepat di 1 menit 52,467 detik dan melahap 41 putaran Torehannya didapat saat mencapai 33 putaran 1. Kalahkan Marquez Modal kuat Diggia pembalap Pertamina Enduro VR 46 Racing Team Fabio Diggianantonio Dokumentasi Pertamina Enduro VR 46 Racing Team Apa yang ditunjukkan Diggia jauh lebih baik dari Mark Marquez Pembalap Gresini Racing itu cuma duduk di peringkat 16 dengan catatan waktu 1 menit 52,959 detik Tentunya, hal ini menjadi modal bagus buat Diggia Sebab, catatan tersebut membuktikan perkembangannya selama mengendarai GP23 sejak ramusim di Sepang Saya begitu senang dengan hasil di hari pertama Momen krusial untuk memulainya dari sensasi yang sama di Malaysia dan kami sukses Ujar Diggia dalam rilis resmi Pertamina Enduro VR 46 PR Diggia adalah tinggal kembangkan diri Pembalap Pertamina Enduro VR 46 Racing Team Fabio Diggianantonio sudah mulai menemukan racikan dan gaya membalap paling cocok untuk dipakainya di musim depan Pada hari kedua tes, selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 Diggia fokus untuk menerapkan sejumlah hal berbeda dalam motor dan gaya berkendaranya Kami fokus ke beberapa detail besok, tapi, pada dasarnya kami sudah dalam bentuk terbaik, kata Diggia Merasa banyak hal dan masih ada kendala yang harus dibenahi Kendala yang masih dialami Diggia adalah perasaannya terhadap bagian depan motor Belum ada keseimbangan dalam gaya berkendara dengan kemampuan motor ini Data di tahun lalu juga kami bandingkan Saya menciptakan langkah bagus dalam hal engine braking Memang, perasaan terhadap bagian depan motor belum terlalu maksimal, ujar Diggia Kesi Stoner tidak heran Honda sempat kesulitan cari pengganti Mark Marquez Ternyata ini sebabnya Kesi Stoner sama sekali tidak heran Honda Racing Corporation, HRC Sempat kesulitan mencari pembalap pengganti Mark Marquez dan Alex Rins Sebab, mereka membangun reputasi buruknya sendiri dalam beberapa tahun terakhir HRC seperti tersambar petir ketika Markes memutuskan hengkang dari Repsol Honda pada akhir kejuaraan dunia MotoGP 2023 Sebelumnya, mereka sudah kehilangan Rins yang memutuskan hijrah ke Monster Energy Yamaha Pabrikan asal Jepang itu sempat mempertimbangkan sejumlah nama untuk direkrut ke Repsol Honda dan LCR Honda Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sukses mendapatkan tanda tangan Luca Marini dan Johan Zarco Menurut Stoner, hal itu tidak terlepas dari reputasi buruk yang dibangun HRC dalam beberapa tahun terakhir Situasi itu menyebabkan pembalap jadi ingin buru-buru meninggalkan tim Honda membangun reputasi buruk itu selama bertahun-tahun Semua orang pada akhirnya ingin pergi Termasuk Marquez, mereka mampu menang di Austin, MotoGP Amerika Serikat 2023 Tetapi mengapa sangat buruk hingga akhir Tuka Stoner, sebagaimana dimuat crash Sangat aneh mereka begitu kesulitan meski bisa menang Cederanya Alex Rins dan kesulitan yang dialami Marquez sangat tidak membantu, imbu pria asal Australia itu Di MotoGP 2024, Repsol Honda akan diperkuat Johan Mir dan Marini Sementara itu, tim satelit LCR Honda dibela Zarco dan Takaaki Nakagami Patut dinanti bagaimana kiprah Honda bersama 4 pembalap tersebut Sebab, motor Honda RC213V sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan positif Tes pramusim MotoGP 2024 akan dilangsungkan sekali lagi pada 19-20 Februari Di sirkuit internasional Losail, Qatar Seri perdana, MotoGP Qatar 2024 Digelar di lokasi yang sama pada 8-10 Maret mendatang Hal ini yang membuat Mark Marquez sangat sedih meninggalkan Repsol Honda Ternyata ini penyebabnya Total 10 tahun memperkuat Repsol Honda dan merasakan 6 titel juara dunia MotoGP Membuat Mark Marquez sangat emosional ketika memutuskan meninggalkan tim pabrikan asal Jepang itu Terhitung mulai MotoGP 2024, Mark Marquez bakal mengendarai motor Ducati Desmosedici GP23 milik tim satelit Gresini Racing Melalui wawancara dengan Marca, Mark Marquez pun mengisahkan hal paling berat yang ia rasakan ketika meninggalkan Honda Kakak dari Alex Marquez itu menyebut berpisah dengan Hernandez yang merupakan kepala kru timnya selama memperkuat Honda sangat berat ia rasakan Ternyata Santi Hernandez sosok paling dirindukan Mark Marquez Sangat emosional, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diulang Santi Hernandez adalah orang yang paling saya rindukan, kata Mark Marquez Hubungan yang ia bangun hanya dengan melihat saya, saya tahu kapan saya harus mengganti motor dan apakah ia meyakinkan saya atau tidak Kami memiliki ketenangan pikiran karena hubungan baik, terus terkoneksi satu sama lain, tambahnya Ada kru yang tidak ikut pindah, Santi Hernandez sendiri tidak ikut boyongan Mark Marquez ke Gresini Racing Dia tetap bekerja untuk Repsol Honda pada MotoGP 2024 Bedanya pada musim ini, Santi bakal jadi kepala kru tim Johan Mir Johan Mir sendiri bersanding dengan Luca Marini di Repsol Honda Sementara Mark Marquez bakal bekerja dengan Frankie Carcedi sebagai kepala kru timnya di Gresini Luca Marini banjir pujian gantikan Mark Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024 Zarko, dia analisis motor jauh lebih baik Pembalap anyar LCR Honda, Johan Zarko, soroti kinerja Luca Marini yang gantikan Mark Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024 Pujian pun dilempar Zarko kepada Marini yang dinilai sukses bekerja dengan baik dalam menganalisis motor balap Honda Ya, Zarko dan Marini kompak meninggalkan tim satelit Ducati untuk pindah ke Honda Tetapi, Zarko hanya membela tim satelit Honda, sementara Luca Marini ada di tim pabrikan Kedua pembalap itu pun sudah menjajal motor balap Honda dalam tes pramusim MotoGP 2024 yang baru saja digelar Tes itu digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, selama 3 hari Usai tes digelar, Zarko menilai Luca Marini telah bekerja jauh lebih baik ketimbang dirinya dalam menganalisis motor balap Honda Dia bisa memahami kekurangan yang dimiliki Honda Dengan masukan Marini, Zarko optimis Honda bisa memiliki motor kompetitif pada musim 2024 Apalagi, Marini banyak memberikan masukan berdasarkan pengalamannya di Ducati Jauh lebih teknis daripada saya dan tahu cara kerja motornya karena dia telah menganalisisnya lebih dari saya Ujar Zarko, dikutip dari Motosan, minggu kemarin Dia merasa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bidang aerodinamika Tapi saya merasakan hal lain, lanjutnya Itu adalah umpan balik yang relevan Dia hampir menjadi seorang teknisi Dia akan memberikan informasi kepada Honda yang telah dia kumpulkan di Ducati Jelas Zarko, Zarko sendiri sebelumnya membela peramak Ducati di MotoGP 2023 Sementara Luca Marini, dia memperkuat tim balap milik sang kakak Yakni Valentino Rossi, bernama VR46 Racing pada musim lalu Kini, menarik menantikan kiprah keduanya bersama Honda pada musim depan Akankah mereka bisa membawa Honda bangkit kembali? Ducati tak ingin hancur seperti Honda yang andalkan Mark Marquez semata Kemalangan yang terjadi dengan Honda karena hanya bertumpu kepada Mark Marquez Diharapkan tidak terjadi di Ducati Menghadapi MotoGP 2024 Ducati dengan andalannya Francesco Bagnia masih menjadi favorit untuk meraih gelar juara Pengembangan yang dilakukan oleh pabrikan asal Italia tersebut terbilang sempurna Dengan hadirnya motor yang ramah untuk semua Tak hanya Bagnia, joki-joki lain dari tim satelit dan pelanggan mereka acap kali tampil kompetitif dalam sebuah balapan Sebagai tes rider atau pembalap penguji, Michelle Piro turut memberikan pandangannya atas keberhasilan ini Bagi rider asal Italia itu, langkah Ducati menciptakan motor yang ramah untuk semuanya menjadi langkah yang tepat Piro merasa akan menjadi hal yang berisiko jika timnya mengikuti jejak Honda dalam beberapa tahun terakhir Kami, selama bertahun-tahun, lebih memilih untuk membuat motor yang cocok untuk sebanyak mungkin pembalap, ucap Piro Jika Bagnia absen, misalnya, kami memiliki Bastianini dan Beszeci yang bisa menang Imbuhnya, dilansir dari Motosan Tim berlogo sayap tunggal itu menciptakan motor yang hanya bisa dikendarai dan dijinakkan oleh satu orang saja Adalah Mark Marquez sebagai satu-satunya pawang RC2-13V hingga dia mendapatkan cedera parah pada awal musim 2020 Seiring dengan menepinya peraih 8 gelar juara dunia itu, prestasi Honda pun di kelas utama mulai merosot Situasi ini semakin diperparah dengan pengembangan motor RC2-13V yang tidak berjalan sempurna selama Marquez cedera Alhasil, Marquez pun memutuskan untuk hengkang dari Honda dan membela Gresini Racing pada musim ini dengan kontrak satu tahun Ducati sendiri sempat berada dalam situasi seperti itu ketika Casey Stoner mempersembahkan gelar juara dunia Hanya kuri-kuri boy yang bisa menjinakkan motor Desmose di Cijipi sebelum mereka memanen pengembangan yang telah lama dilakukan Sangat berisiko memiliki sebuah motor dengan hanya satu pembalap yang bisa menang dengannya Tak peduli sebagus apa dia, ucap Piro Lihatlah Honda dalam beberapa musim terakhir Marquez menepi dan menjadi sebuah bencana Hanya dia yang bisa tampil kompetitif dengan motor ini Sama halnya dengan apa yang terjadi selama Casey Stoner di Ducati Ketika dia hengkang, kami ditinggali motor yang cuma dia yang bisa menjinakannya, imbunya Terima kasih telah menonton! 转 sentias dan baca buih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!